Halo Tribunas, kembali bersama saya Tribunas Arya Tona. Saat ini kita sedang berada di Polda Jambi, Tribunas. Saat ini kekasih dari Almarhum Brigadir Joshua. Baru saja selesai melakukan pemeriksaan pada baris kelimpori Tribunas. Kak, boleh naik gak? Kakak sendiri sudah berteman dengan Almarhum sudah berapa lama? Sudah lama, 8 tahun kak ya. Informasinya juga ada akan perencanaan pernikahan. Rencananya juga ada membicarakan karena pernikahan kak ya. Kak, itu komunikasi terakhir dengan Almarhum kapan kak? Dan bisa dijelaskan gak Pak? Sedikit. Mungkin dijeraskan sama. Komunikasi terakhir dengan Almarhum. Apa isi percakapan terakhir dengan Almarhum? Pastinya isi percakapan ya sebatas komunikasi biasa ya. Artinya ya komunikasi biasa lah Bang. Kalau misalnya orang hubungan dekat, masih menanyakan kabar, Bagaimana sehat. Karena kan 2 tahun ya. 2 tahun dalam situasi LBR kan itu kan mengaruhi kita bagaimana komunikasi. Cuma sebatas itu. Artinya nanti pendalamannya kita tunggu. Aturan lain-lainnya Bang. Siang Bang. Artinya ini bukan wilayah kami dan juga si Mbak Veranya juga dalam masa traumatis. Yang belum bisa terima dengan kesehatan saat ini. Siang. Lebih lanjutnya nanti kita bicara setelah pengungkapan dari penyidiknya diterbitkan. Tapi Anggap Veranya sebenarnya pengungkasa hukum dicadulkan hari di auto sulang. Apa kak siang? Dugaan? Mau kakak sampaikan dari pesan dari kasus ini? Apa yang ingin disampaikan kak? Itu aja kak? Ya alapan saya. Semua kasusnya sudah selesai. Jadi keluarga juga sama-sama. Oke. Kalau yang saat ini beredar ada ancaman dugaan pembunuhan melalui WhatsApp dari almarhum kakak itu benar atau gak? Gini. Mengenai itu belum bisa kita pastikan. Karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga gak bisa berbicara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam. Belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Oke. Ya sebatas memberitahu dimana posisinya, lagi apa, kena begitu. Nah jadi mengenai itu mungkin belum bisa kita pastikan mbak. Sekali lagi saya sampaikan biar beritanya tidak biasa. Mengenai adanya berita, oh si mbak Ferahnya dikomunikasikan sama Brigadir J tentang aduk-aduk itu belum bisa dipastikan. Karena ini masih dalam pendalaman. Karena posisinya waktu diperiksa sama penyidik ini masih traumatis. Artinya belum semua yang memang bisa dibicarakan gitu. Makanya ini dipanggil berkali-kali, dipanggil berkali-kali supaya mbak Ferahnya juga lebih tenang, lebih soft. Ya kan? Mungkin nanti ada pemeriksa lanjutan, nanti kita akan kabarin. Nah bagaimana kondisi mbak Ferah? Kondisi mbak Ferah atau baik-baik? Baik, baik. Baik, baik. Untuk otosualan besok, datang mbak. Kalau mbak Ferahnya mungkin belum bisa dipastikan datang atau tidak, ya pastinya sesuai jauh yang sudah ditentukan, yang diberitakan oleh di media, oleh Kadif Humas. Nanti kita cek, karena Aris Lasa mungkin beliau ada di Jambi. Tapi pastinya, saya belum dapat jawab pastinya loh. Itu cuma pemberitaan yang diberikan sama Kadif Humas Mabes Pori. Artinya Rabu itu adalah jawal yang belum bisa kita pastikan dependitif. Kita pantau sama-sama. Bang, ini pemeriksaan yang ketiga hari ini loh. Yang sejak hari Jumat? Hari hari Jumat. Hari Jumat. Bang, ini terdapat bahwa mbak Merah dipiksa itu terkait apa? Pendalaman. Pendalaman seperti itu? Pendalaman. Karena kan ini kan ada berita si Mbak Siurni. Iya. Ya kan? Makanya dipanggil kembali. Karena kan ini mbak Ferah belum bisa menceritakan, menflashback kembali. Oke. Hasilnya nanti akan diinformasikan berdasarkan proses penyidikannya. Ya. Di sini kita berbicara berdasarkan yang memang batasan pengacara. Saya tidak akan berbicara lebih. Untuk pastinya nanti kita akan bicarakan. Oke. Paling terkait laporan kebunuhan. Iya. Ini kan berdasarkan laporan yang memang dibuat sama tim kita di Jakarta. Adanya tiga aduan bidana. Nah, tapi mengenai prosesnya, ya ini masih berjalan mas. Artinya kita belum bisa menyimpulkan seperti apa, apakah itu memang penggunaan berencana, penggunaan biasa, ataupun adanya kehilangan handphone, ataupun ada perotatan. Ini kan masih didalami. Artinya belum bisa kita pastikan bahwa itu adanya unsur pidana. Makanya di sini kita bekerja sama. Ya. Kami sebagai lawyer, Ramas Tabara, saya Ferdie, dan kita hadirkan saksinya memang untuk bisa pendalaman. Untuk pengungkapan kasus. Tujuannya sama. Ya. Sekali lagi saya bilang, ini tujuannya sama. Kita bermitra dengan penyidik. Sekali lagi, kita bukan tidak percaya, tapi nanti kita tungkap sama-sama. Ini kan dikawal. Ada tekanan enggak bang dalam pemeriksaan tadi bang terhadap mbak Vera mbak? Enggak ada, baik-baik saja. Artinya mbak Vera di sini posisinya sangat nyaman, sangat happy. Ya mungkin capek lah ya. Karena kita dua hari berturut-turut diundang. Diundang sama abang. Satu lagi pak, mungkin kalau boleh tahu mbak Vera untuk komunikasi terakhir dengan abang. Pas hari itu masih ada komunikasi tak? Ada tak komunikasi terakhir. Satu aja pak. Ada tanda-tanda tak, kak? Gitu kak, ibaratnya ya gimana lah begitu pak. Oke. Untuk tanda-tanda sih enggak ada. Makanya di sini kan kita, waktu mbak Vera ditanya, seperti apa ada tanda-tanda. Tidak ada. Semua seperti biasa dia berkomunikasi sama si alam marhum. Makanya di sini penyidik mencoba mem-placeback kembali. Memang tidak ada tanda-tanda. Artinya cuma sebatas, tanya kabar di mana, lagi ngapain. Tapi pada hari itu masih tanya-tanya kabar bang ya, sebelum kejadian bang? Iya masih, masih. Masih dalam situasi biasa-biasa. Dia kaget. Kapan terakhirnya bang? Hari kejadian bang? Jumat bang ya. Terakhir chattingan atau komunikasi dengan Brigadirci kapan mbak Vera nya? Terakhir komunikasi. 16.43 16.43 di tanggal 8, hari Jumat. Oh 16.43 masih komunikasi ya? Belum tentu. Jadi gini, kita enggak tahu kapan meninggalnya ya. Maksudnya gini teman-teman wartawan, kalau menurut dari info yang kita dapat, itu jam 7.00, itu kan belum tahu. Makanya kita lakukan otopsi. Supaya apa? Ahli bisa menentukan kapan dan berapa lama dia sudah meninggal. Semua data yang kita terima ini masih dalam sifatnya belum pasti. Jadi yang bisa kawan-kawan serap adalah bagaimana apa yang terjadi fakta saat hari ini. Bukan dari ceritanya di sana, di sana, tidak. Bang, belum berjelas bang, tadi yang diserita dari Mbak Vera ada handphone yang berkomunikasi untuk Barang Dukti ya? Nah ini coba sini. Kayak. Itu barang-barang. Bukan dari berjelas kan? Satu buah handphone, iPhone, itu membuat alat komunikasi terakhir yang tadi bilang jam 16.00. Bagaimana sosok Brigadir Jis masa hidupnya? Selama dia menjadi ajudan itu, apakah dia sering juga kontak-kontakan sama Mbak Vera? Sering. Sering juga ya? Kenal sama Brigadir Jis itu waktu Mbak Vera masih kuliah kah? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Lewat apa waktu itu dia kenal sama Mbak Vera? Bagaimana? Dia kenal sama Mbak Vera itu bertatap muka kah atau melalui medsos atau bagaimana? Awal mula kenalnya? Iya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir Jis. Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Pak, apa sih yang membuat Mbak tertarik sama Mbak? Karena dia penyayangan. Penyayangan. Terus dia baik. Selama ini ada nggak ya? Apa? Kekerasan atau apa yang terhadap, yang Mbak rasakan. Nggak ada ya? Sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Nggak. Nggak tertutup ya? Berarti selalu menceritakan apapun yang terjadi gitu? Menceritakan yang terjadi? Iya. Selama dia dinas di sana, di Jakarta. Cering cerita-cerita nggak? Curhat-curhat atau bagaimana? Nggak. Nggak ya? Kak, selama bertahun-tahun, pernah jahat-jahat waktu sana, Kak? Pernah. Berapa kali, Kak? Pernah, tapi saya nggak ke sana. Oh, nggak ke sana. Ada nih, ada, pernah ajakan, cuma nggak mau ya? Kenapa nggak mau, Mbak? Karena saya juga bila pekerja. Oh, kerja. Kak, itu kan, alamakum, ceritanya ke Mbak itu sebagai ajudan, Kak, atau sebagai sopir, Kak, selama berkenalan, selama 8 tahun, Kak? Ajudan. Ajudan, ya. Ajudan dari Kadipur Obama. Iya. Oke. Mbak, ini saat ini kan seada trauma mendalam. Apakah ini mengganggu keseharian kakak selama ada peristiwa ini? Apa yang kemudian dilakukan untuk kembali bisa pulih beraktifitas, Kak? Apa-apa saja yang dilakukan, Kak? Sudah ya? Oke, siap. Terima kasih, Kak, ya.